Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Zakat fitrah merupakan rukun Islam yang keempat Membayar zakat fitrah wajib hukumnya bagi seorang muslim Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang ditujukan untuk mensucikan jiwa Zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan Berbeda dengan zakat mal yang bisa dikeluarkan kapan saja Membayar zakat fitrah dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama bisa langsung disetorkan kepada pengurus masjid yang menerima zakat Atau bisa langsung dibayarkan kepada orang yang membutuhkannya Hukum wajib membayar zakat fitrah bagi umat muslim tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia Hadis, riwayat, bukhari, dan muslim Dalam melaksanakan rukun Islam yang keempat ini Umat muslim wajib mengeluarkan harta berbentuk beras Atau makanan poko seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa Kualitas beras atau makanan poko untuk zakat fitrah Harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan poko yang kita konsumsi sehari-hari Beras atau makanan poko tersebut dapat diganti dalam bentuk uang Senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras Dalam sebuah hadis bukhari muslim Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum atas umat muslim Baik hamba sahaya maupun merdeka Laki-laki maupun perempuan Kecil maupun besar Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat aid Hadis riwayat bukhari muslim Lalu bagaimana niat zakat fitrah? Berikut niat zakat fitrah 1. Niat zakat fitrah bagi diri sendiri dan keluarga Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri anni wa anzami ima yalzimuni napakotuhum syar'an fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang napkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah ta'ala 2. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri annafsi fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri Pardu karena Allah ta'ala 3. Niat zakat fitrah untuk istri Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri annafsi fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah ta'ala 4. Zakat fitrah untuk anak laki-laki Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri annafsi fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki Sebutkan namanya fardu karena Allah ta'ala 5. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri annafsi fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku Sebutkan namanya fardu karena Allah ta'ala 6. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan Nauaitu an ukhriza zakat tal fitri an fardulillahi ta'ala Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk sebutkan namanya fardu karena Allah ta'ala Setelah membaca niat menyerahkan zakat fitrah Kita harus membaca doa Artinya Ya Allah Tuhan kami Terimalah amal kami Sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui Sahabat yang beriman Begitulah cara kita berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah yang hukumnya wajib Semoga bermanfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Malam Laylatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti oleh muslim di seluruh dunia Pada malam ini keberkahan yang besar akan diberikan Bahkan pengampunan akan dosa yang telah dilakukan bisa diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa Itulah kenapa meningkatkan ibadah sangat penting agar mendapatkan berkah malam seribu bulan Turunnya malam seribu bulan itu tidak dijelaskan kapan Namun selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan keberkahan itu akan muncul Kalau kita ingin mendapatkan berkah malam Laylatul Qadar Simak doa dan amalannya sebagai berikut Doa malam Laylatul Qadar Ada dua doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan Khususnya 10 hari terakhir untuk mendapatkan keberkahan Berikut dua doa di malam Laylatul Qadar yang bisa kita baca Doa pertama berbunyi Allahumma innaka apu wung tuhibbul afwa fa'fu anni Artinya Ya Allah engkau maha pemaaf dan mencintai orang yang memaafkan Karena itu maafkanlah aku Doa kedua adalah doa sapu jagad Yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan Doa itu berbunyi Artinya Wahai Tuhan kami Anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan di akhirat Serta peliharlah kami dari siksa api neraka Cara mendapatkan Laylatul Qadar dan amalan yang dianjurkan Mendapatkan malam Laylatul Qadar memang tidak mudah Karena tidak semua orang mendapatkannya Dibutuhkan usaha yang tidak kena lelah Untuk selalu meningkatkan ibadah terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Sebagaimana yang dipraktikan oleh Rasulullah SAW Agar mendapatkan keutamaan Laylatul Qadar Maka hendaknya memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Terdapat sebuah keistimewaan di dalamnya Yaitu adanya satu malam istimewa di antara 10 hari terakhir Yang jika umat muslim beribadah dengan sungguh-sungguh Maka itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan Malam yang istimewa itu dikenal dengan istilah Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar menjadi malam yang tepat bagi umat muslim Untuk memohon ampunan kepada Allah SWT di 10 hari terakhir Setiap muslim berharap mendapatkan kemuliaan di malam Laylatul Qadar Kemudian bagaimana cara mendapatkan malam Laylatul Qadar Berikut berbagai cara untuk mendapatkan Laylatul Qadar 1. Bangun di malam hari Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah Seolah-olah ia berkiam atau bangun malam di separuh malam Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Seolah-olah ia melakukannya di sepanjang malam tersebut Hadis Riwayat Muslim 2. Perbanyak Ibadah Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang menghidupkan malam Laylatul Qadar Dengan berbagai amal ibadah secara yakin Dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dengan secara ikhlas Maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu Ibadah yang perlu ditingkatkan antara lain Mengerjakan sholat lima waktu berjamaah Mendirikan kiamulail, sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya Membaca zikir, istighfar, dan berdoa serta mengerjakan amalan lainnya Ibadah hendaknya dilakukan secara husu dan bersungguh-sungguh 3. Iktikab di masjid Beritikab di masjid juga merupakan cara mendapatkan malam penuh berkah Abu Syaid menceritakan tentang iktikab Rasulullah di masjid Yang ketika itu berlantai kan tanah dan tergenang air Aku melihat pada kening Rasulullah ada bekas lumpur di pagi hari di bulan Ramadan Hadis Riwayat Muslim 4. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah Untuk mendapatkan keberkahan malam Laylatul Qadar adalah dengan bermujahadah dalam ibadah kepada Allah SWT Sungguh Rasul tercinta pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Lebih bermujahadah melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya Hadis Riwayat Muslim Bermujahadah disini seperti berpuasa dengan tanpa melakukan maksyiat Membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan dan menunaikan sholat ibadah tarawih 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh Berdoa dengan sungguh-sungguh Yakin penuh harap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan Wahai Rasulullah tanya Aisyah Bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Laylatul Qadar Doa apa saja yang harus aku baca Beliau bersabda Ucapkanlah Allahumma inna ka'apu'un karim tohibu apwa pa'fu'anni ya karim Artinya Ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun Maha mulia Dan engkau menyukai ampunan Maka ampunilah dosaku Hadis Riwayat Tirmidi Hadis terkait tanda-tanda Laylatul Qadar Diriwayatkan oleh Imam Muslim Malam itu adalah malam yang cerah Yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru Hadis Riwayat Imam Muslim Ada pun riwayat dari Ibnu Abbas Rasulullah s.a.w. bersabda Laylatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan Tidak begitu panas Juga tidak begitu dingin Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan Hadis Riwayat Bayi Haki Pada sebuah riwayat juga dijelaskan Rasulullah s.a.w. sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan Melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya Hadis Riwayat Muslim Sahabat yang beriman Itulah amalan dan cara kita untuk mendapatkan malam Laylatul Qadar Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan ridoanya Amin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Selamat menikmati